Busur kembali hadir ke hadapan Anda. Lantaran terlibat cekcok karena tanah warisan. Seorang pria di Padang, Pariaman, Sumatera Barat tega menganiaya keluarganya sendiri hingga tewas. Korban tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan usai terkena sambatan parang di bagian leher. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Senin pagi di Nagari Aur Malintang, Kebupaten Padang, Pariaman. Dari rekaman video warga terlihat jenazah Rosmita, 64 tahun, tergeletak di pinggir jalan raya Aur Malintang usai dianiaya pelaku. Jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara pelaku Ali Umar langsung menyerahkan diri pada polisi usai menghabisi nyawa perempuan yang tak lain adalah sanak keluarganya sendiri. Kejadian ini berawal saat keduanya terlibat pertengkaran terkait persoalan tanah warisan. Pelaku tidak terima. Korban telah menjual tanah ulayat atau tanah kaum tanpa adanya persetujuan. Tersangka ini yang masih ada hubungan keluarga dengan korban melarang korban untuk menjual tanah, tanah kaum, tanah pusaka tinggi. Sehingga terjadi cek cok mulut dan korban pada saat itu akan mencakar tersangka ini. Pada saat itu tersangka sedang memegang parang sehingga tersangka mengayunkan parang itu ke leher atau membacok leher korban. Tersangka Ali Umar terancam di jerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Arset Khusnadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.